Razia terhadap hewan kurban yang telah disembelih dilakukan oleh dinas peternakan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Di situ Bondo, petugas peternakan menemukan hati sapi yang telah terjangkit cacing. Sementara di Kediri Jawa Timur, kondisi hewan kurban tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Di situ Bondo, Jawa Timur, dinas peternakan setempat mengerahkan 40 petugas dan dokter hewan untuk memeriksa hewan kurban di 173 lokasi pemotongan hewan kurban. Petugas memeriksa seluruh bagian hewan kurban yang telah disembelih sebelum dibagikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Selain memeriksa bagian daging hewan kurban, petugas juga memeriksa jeruan hewan kurban seperti hati sapi yang juga akan diseluruhkan kepada warga. Saat memeriksa di lokasi pemotongan hewan kurban di kawasan kantor Pemkap Situ Bondo, petugas menemukan adanya hati dan paru-paru sapi yang mengandung cacing dan harus dimusnahkan. Jumlah hati sapi yang rusak dan diafkir itu sebanyak 8 ekor, kemudian paru-paru yang diafkir sebanyak 4 ekor. Untuk domba kambing, hati yang rusak 3 ekor yang sudah diafkir, kemudian paru-paru yang diafkir sebanyak 26 ekor. Jadi itu tidak layak dikonsumsi ya? Tidak layak dikonsumsi, jadi sudah masuk akhir. Sementara di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, petugas dunas kesehatan setempat juga memeriksa hewan kurban yang telah disembeli di sejumlah lokasi pemotongan hewan kurban. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di lokasi pemotongan hewan kurban di Masjid Jami Al-Sulihin, Desa Ngasem, Kecampatan Kediri, petugas menemukan adanya cacing hati di sejumlah hewan kurban yang telah disembeli. Untuk itu, petugas meminta panitia kurban setempat untuk tidak mendistribusikan bagian hati hewan kurban yang mengandung cacing kepada masyarakat. Namun dibandingkan tahun lalu, kondisi hewan kurban kali ini umumnya jauh lebih baik. Dari Kabupaten Suntibonda dan Kediri, Jawa Timur, kontributor AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!